Hai co-friends, rataan hitung kelas A adalah 85 dan kelas B adalah 72. Jika rataan gabungan kedua kelas tersebut 78, maka perbandingan banyak kelas A dan B adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus rata-rata. Ingat, rata-rata atau X bar diperoleh dari jumlah data per banyak data. Kemudian, disini kita misalkan dulu, A kecil ini sebagai banyak siswa kelas A, kemudian B kecil sebagai banyak siswa kelas B. Nah, sekarang perhatikan, disini diketahui bahwa rataan hitung kelas A itu sama dengan 85. Sehingga, bisa kita tuliskan X bar A atau rata-rata kelas A itu sama dengan 85. Dari sini, mengingat rumus dari rata-rata, maka bisa kita tuliskan jumlah nilai kelas A per banyak siswa kelas A sama dengan 85. Sebelumnya, sudah kita misalkan bahwa banyak siswa kelas A itu sama dengan A kecil ya. Sehingga disini, jumlah nilai kelas A per A kecil sama dengan 85. Jadi, jumlah nilai kelas A itu sama dengan A kecilnya kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi 85 kali A atau 85 A. Selanjutnya, dengan cara yang sama, tadi diketahui rata-rata kelas B sama dengan 72. Sehingga, disini, X bar B itu sama dengan 72. Maka, jumlah nilai kelas B per banyak siswa kelas B sama dengan 72. Kemudian, karena banyak siswa kelas B dimisalkan sebagai B kecil, maka jumlah nilai kelas B per B kecil sama dengan 72. Nah, jumlah nilai kelas B sama dengan 72 B. Nah, sekarang lanjut di halaman yang kedua ya. Selanjutnya, disini ada informasi bahwa rata-rata gabungan kedua kelas tersebut adalah 78. Maka, X bar A B atau rata-rata gabungan kelas A dan B itu sama dengan 78. X bar A B sendiri itu diperoleh dari jumlah nilai kedua kelas per banyak siswa kedua kelas. Karena banyak siswa kelas A sama dengan A kecil dan banyak siswa kelas B sama dengan B kecil, maka disini banyak siswa kedua kelas itu diperoleh dari A kecil ditambah B kecil. Nah, seperti sebelumnya, disini A plus B kita pindah ruas ke ruas kanan, sehingga kita proleh jumlah nilai kedua kelas itu sama dengan 78 dikali A plus B. Kita kalikan, kita proleh 78 dikali A, 78 A, kemudian ditambah dengan 78 kali B, yaitu 78 B. Jadi, jumlah nilai kedua kelas sama dengan 78 A plus 78 B. Langkah terakhir untuk mencari perbandingan banyaknya kelas A dan B, kita lanjut di halaman yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, disini kita sudah proleh jumlah nilai kedua kelas sama dengan 78 A ditambah 78 B. Nah, kita tahu bahwa jumlah nilai kedua kelas itu bisa diperoleh dari jumlah nilai kelas A ditambah dengan jumlah nilai kelas B. Jumlah nilai kelas A, sebelumnya kita proleh sama dengan 85 A, kemudian ditambah dengan jumlah nilai kelas B, yaitu 72 B. Nah, sama dengan 78 A ditambah 78 B. Dari sini kita bisa cari perbandingan banyaknya kelas A dan B. Nah, pertama-tama kita pindahkan ruas dulu, semua yang memiliki variabel A ke ruas kiri, dan semua yang memiliki variabel B kita pindahkan ke ruas kanan. Di sini, ruas kiri menjadi 85 A, kemudian 78 A kita pindah ruas ke kiri menjadi min 78 A. Sama dengan 78 B, kemudian 72 B kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi min 72 B. 85 A dikurangi 78 A, kemudian 78 B dikurangi 72 B, sama dengan 6 B. Nah, selanjutnya di sini B kita pindah ruas ke ruas kiri, kemudian 7 kita pindah ruas ke ruas kanan. Sehingga kita proleh A, kemudian B-nya kita pindah ruas menjadi per B, sama dengan 6, 7 kita pindah ruas menjadi per 7. Kita proleh A banding B sama dengan 6 banding 7. Atau bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Jawabannya adalah yang A. Selesai. Mudah kan? Sampai jumpa di soal berikutnya.